Waktu dicoba tuh ada yang nyeletuh, nggak enak. Oh, langsung ya? Nggak kita terusin. Nggak ada yang sempurna. Berapa pun jumlah personenya pasti punya kekurangan. Oh iya, mau kemana? Ini ya, iya, 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 iya mas! Oke! Kalian kan udah berkarya 20 tahun nih ya. Ada bedanya nggak sih berkarya di jaman sekarang dengan di jaman dulu? Wah, pertanyaannya. Sebenarnya lebih banyak kemudahan sih. Lebih banyak kemudahan sih. Kalau yang jaman sekarang. Teknologi tambah, tambah bagus, tambah maju, jadi lebih. Contohnya tadi ya single yang bomba, ini kan tanpa kita ketemu, bisa jadi lagu gitu. Iya, iya, sebenernya. Bahkan tadi juga bisa kirim-kiriman lewat Google Drive aja. Iya. Meeting juga nggak perlu keluar rumah. Bisa. Yang paling kalian, teknologinya aja kah? Atau proses-prosesnya? Kalau proses kreatifnya, masih sama sepertinya. Masih mencari nada, mencari lirik, menggabungkan, bikin alancemennya, menebak-nebak nih arahnya mau kemana, akhirnya nyobain beberapa alancemen, gagal, bongkar, bikin lagi. Jadi, itunya salah bahannya. Cuma teknologinya aja yang berupa. Kesenangannya itu tetep, seperti dulu waktu kita baru bikin The Rain, kita waktu itu masih kuliah semua, sekarang udah pada punya anak semua. Iya, iya. Tapi, entah kenapa setiap kita mulai bareng, berempat gitu, disitu bikin lagu, kita kayak seketika waktu itu nggak bergerak gitu. Kayak kita menjadi kita seperti waktu mulai dulu. Keren, keren, keren. Berarti, kalian kalau bikin lagu emang selalu berempat kah? Atau ada yang mencetuskan dulu nih? Eh, gue ada ide nih. Biasanya ada awal dulu, dari siapa aja bisa, tapi habis itu pasti dilempar di studio, garap bareng. Nah, disitu tuh berantem ya biasa. Mau dibawa kemana gitu. Iya, mau dibawa kemana umum kita. Iya. Berarti, kalau misal berantem nih, di studio itu biasa beranteminnya gara-gara lagu aja gitu kan? Salah satu yang paling sering ya, aransemen ya. Aransemen ya? Iya. Karena, iya kepalanya empat, idenya juga, satu kepala mungkin bisa punya tiga ide. 12 tuh kalau dikali. Akhirnya kita, jalan tengahnya nyoba semua. Oh gitu. Misalnya Iwan punya ide apa, Am punya ide apa, Indra apa, itu apa. Kita coba aja gitu. Nanti lama-lama, ini kok, oh iya iya iya. Biasanya begitu dicoba tuh, ada yang nyeletuk. Gak enak. Oh, langsung ya. Gak kita terusin. Jadi, harus, kita semua itu nyaman dulu. Itu ada gak sih, cerita-cerita, tour yang berkesan gitu, buat dari kalian masing-masing. Coba dong. Nah, pernah kita, naik, naik, tour busnya itu, dari, base camp kita, berdoa, berdoa, barang-barang udah di atas bus nih. Berharap, perjalanan lancar. Ya lancar. Gak ada halangan gitu ya. Gede banget tuh, inget banget. Keluar nih, keluar dari gerbang, nabrak, tiang, kabel, kabel telepon. Sampai macet satu jalan, dan putus. Astaga, itu baru berdoa ya? Baru berdoa. Hanya beberapa menit setelah berdoa. Ya Allah. Baru mau jalan, belum keluar Jakarta. Abis itu, perasaan langsung gak enak. Tapi alhamdulillah lancar. Itu tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa itu ya? Itu malah sebelum nyapet erat kayaknya. Iya, sebelum nyapet erat. Sebelum nyapet erat. Oh, jauh juga ya. Sekitar 2010-2011 mungkin. Iya, pernah ban, iya, ban pecah di jalan ya. Pernah, ban bus gede gitu, pecah di jalan. Terus kita kayak, terdampar di. Terdampar. Entah dimana. Astaga, iya, iya, iya. Oh, namut Bu. Oh, gak sih ya. Kayak di sinetron ya. Dari mas yang lainnya, ada gak sih? Bu, kita ngalaminya bareng, Bu. Iya, bener. Iya, siapa tau ada. Ingatannya kan beda, Bu. Iya, ituloh. Ada yang. Yang selalu ingat itu, yang. Bukanya kita. pertama kali lah, keluar Jawa itu. Jadi, kita baru rilis album, kita diundang ke, Medan ya, OPV. Medan. Main, Besar Pertaman. Besar Pertaman, dan tarang super bank. Wih. Ada Dewa, ada Rift, ada Adi Masu. Iya. Nyempil. Nyempil. Oh iya. Jadi, mainin Korge itu, sambil tak lihat itu. Bentar kayak ini. Bentar kayak ini. Begitu. Ya, keren banget. Waktu tidak keren itu. Justru, yaudah, kita tetap manggung aja. Waktu itu tidak keren. Mulai hilang itu broginya, waktu ngelihat, emang mau nonton ribuan ya? Iya. kita cukup berbesar hati lah waktu itu. Tapi, waktu kita bawain, kan Dren baru album pertama saat itu. Iya sih. Bawain singlenya, terus pada nyanyi, eh, disitu mulai hilang broginya. Semua yang merasa, wah. Pada tau iya. Iya, pada tau iya. Gitu. Penyemangat. Penyemangat. Dari situ, udah nge-grogi lagi ya? Masih sering sampai sekarang. Gak gelap sih, lagi hancur. Tanya kalian ke audiens, ini kuncinya apa ya? Iya, iya, iya. Seru, seru, seru. Kalau, sekarang ini, kan, kalian udah beda ya? Maksudnya, dulu, waktu 10 tahun lalu, stamina masih semangat. Ada perubahan gak sih? Oh, serang ngajar kami ya. Pertanyaannya belum usah. Iya, iya. Iya bener. Iya dong, kan pasti beda dong, persiapannya. Iya. Harus lebih banyak minum di setelah lagu. Terus, istirahat ya harus. Istirahat. Lebih dijaga. Berasa sih emang. Jadi lebih awal istirahatnya. Maren, manggung pertama kita di festival setelah lebaran, pakai song list, ditaruh, akhirnya ngerasain, susah membacanya. Dan, skip. Skip lagunya. Terus gimana dong? Iya diulang lagi ya, dibalik gitu. Oh ternyata ini terlewat gak kebaca. Gue gak liat. Jadi sekarang kalau, Tinggal Mas Indra nih ya belum? Kalau, biasanya ada thanks to, buat Vanitya, Penyelenggara. Itu biasanya, kru kita bikinnya yang mereka udah tau. Bikinnya udah gede-gede banget. Oh my God. Fonnya harus 60. 72. 72. 72 oke lah. Terakhir, main kan. Gak pake kacamata. Jadi, karena kadang embun gitu. Si, kru. Yang, oh kenapa? Abis ini. Abis ini. Abis ini. Abis ini. Abis ini. Tolong bacain. Tolong bacain. Abis ini. Berarti persiapannya, mulai ini ya. Mulai agak bertambahan. Betul. Betul. Tapi kalau dulu, itu pernah sampai begadang. Misalnya kayak gak tidur, terus besoknya mambung lagi. Mambung lagi. Dulu, melewatin ya masa-masa sangat tidak peduli kesehatan ya. Brutal itu. Oh, dulu. Terus manggung malah biasanya kuliner dulu. Makanan yang subuh-subuh. Terus jerawan. Terus seperti biasa. Karena besok mau berangkat lagi, takut bablas. Oh, udah gak usah tidur sekali ya. Oh, iya. Itu yang paling sering itu. Tapi suaranya gak abis ya? Abis. Sering. Makanya kan besok kalau begadang. Iya. Begitu langsung. Untungnya itu, suara saya sama suara Mas Iwan itu mirip. Jadi, kalau di panggung lagi abis. Di kamar dulu ya? Di kamar dulu. Aku pengen tanya juga deh, soal, kalian ini kan udah lama banget ya. Bandnya udah 20 tahun. Terus juga gak ada perubahan formasi gitu kan. Itu gimana sih caranya biar kayak awet gitu. Mungkin bisa dikasih nih ke tips. Ke tips. Tipsnya ke orang-orang yang mau bikin band juga, biar awet 2 dekade gitu. Lebih malah ya. 2 dekade lebih ya. Udah 21 tahun ya berarti. Iya. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin harus ini. Sama-sama. Jangan ganti. Jangan ganti. Caranya, pertanyaannya gimana supaya jangan ganti. Iya. Jangan diganti. Jangan diganti. Apa-apa yang terjadi, gak boleh. Pokoknya gak boleh. Gak boleh. Yang pertama harus ada yang garing. Harus ada yang garing. Ini penting. Ini penting. Dicatat ya teman-teman. Jangan lucu semua. Jangan lucu semua. Terus. Satu ya at least ya. At least satu. Dua juga gak paham. Yang paling penting adalah, apa, memahami bahwa gak ada yang sempurna. Berapa jumlah personernya pasti punya kekurangan. Benar. Nah itu yang paling penting. Dan. Menerima ya. Iya. Saling isi aja. Bukannya malah memperlebar kekurangan yang memperlebar perbedaannya gitu. Sepertinya itu. Salah satunya. Terus. Berarti. Dengan bertahannya kalian 20 tahun. Ada gak sih kayak panutan atau inspirasi kalian dari band-band jadul dulu gitu misalnya. Jadul. Atau band sekarang juga boleh. Band jadul. Kusplus masih jadi manutan. Kusplus. Iya. Kusplus. Terus band-band yang kami dengar dari remaja itu ya gigi. 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 Dan lain-lain. Selain dan lain-lain. Kita. Mengikuti mereka dari jaman remaja ya. Jadi. Seiring kita bertambah. Tua. Mereka udah semakin tua lagi. Dan mereka masih tetap produktif. Buat kita. Ini konsisten. Luar biasa. Teladan ya. Iya. Kalian tapi pernah. Mas masih disini pernah ketemu gak? Langsung. Iya. Pernah ketemu dengan. Iya. Selalu ini lah. Selalu pandemi gitu. Iya. Selalu pandemi. Tak terlupakan lah. Ini cerita lucu. Boleh pun. Nah ini. Enggak lucu banget sih. Tapi udah expect nih mas. Jangan memberi harapan. Jadi waktu di. Kita di bandara. Mau ke luar kota. Terus kebetulan. Aku ke toilet. Ketemu lah. Mas Bujana di dalun. Wah. Kebayang gak? Mau salaman bingung. Bingung. Salah. Salah. Mas. Mau kemana? Ini ya. Iya mas. Oke. Gimana ya? Gimana ya? Mas ngapain mas disini? Enggak. Enggak. Mas udah lama disini. Tempatnya. Tempat. Maksudnya. Spotnya pas gaena gitu. Iya. Lagi pipis ya mas? Mas. Masih lama mas. Masih. Untungnya ga sebelahan. Untung ga ya? Itu dia itu. Kalo sebelahannya. Ini nengok kemana nih gue? Iya. Bener bener bener. Seru seru seru. Seru seru. Berarti. Kalian ini. Masih punya. Teladan sendiri ya? Maksudnya. Enggak. Enggak apa. Enggak. Enggak lepas lah. Dari teladan itu. Kalo penyanyi zaman sekarang. Ada ga sih kak? Banyak yang. Yang kalian dengerin juga kan. Sekarang mulai. Maaf. Maaf. Penyanyi zaman sekarang. Yang kita dengerin. Banget. Dari penyanyi solo. Band. Siapa itu? Magelan. Gak usah aja. Seluruh di Indonesia. Indonesia enak. Enggak. Enggak apa. Enggak fanatik. Sama satu musik tertentu sih. Jadi semuanya kita dengerin aja. Kalo rasanya enak. Terus kita cari tau. Ini siapa nih? Oh iya enak. Oh iya enak ya. Seringnya begitu memang. Jadi. Kita denger. Terus. Ini siapa yang nyari. Waktu itu kita sempat. Manggung bareng Randy Pandugo. Oh. Kota mana gitu. Nah. Setelah. Manggung bareng itu. Saya baru ngulik. Randy Pandugo. Gila. Asik asik lagunya. Jadi. Setiap. Panggung. Ketemu temen temen baru. Musisi. Gak masalah usianya. Berapa. Senior. Junior. Sama saya gak masalah. Kalo suka ya suka aja. Siapa lagi tuh. Selain Randy Pandugo. Yang mungkin. Vies. Vies. Oh iya. Iya kan. Banyak lah. Pamungkas. Pamungkas sama Randy Pandugo. Baru collab juga. Iya. Iya yang. Friends itu ya. Iya. Kemarin baru collab. Pamungkas juga baru jatoh. Dari. Oh iya iya. Masih naik. Naik. Setiap saat masih naik. Walaupun udah jatoh. Tetep gak apa-apa. Kali jadi kejulit gitu ya. Iya iya. Iya bener. Iya bener. Kursi gram juga. Lebih kuat kayaknya. Oh iya. Mungkin boleh di obrol ya. Mas pamungkas. Sebetulnya. Saya punya nih. Seru-seru sih. Oke. Mungkin itu aja. Siap. Obrolnya hari ini barengan sama The Rain. Gak berasa ya. Udah 2 jam gak ada pelawannya sampai. Makasih loh Aydin. Makasih. Seru banget ya. Iya. Walaupun mungkin. Udah bapak. Memang. Bukan mungkin. Memang. Memang udah bapak ya. Tauannya gak enak. Kan aja deh kamu ya. Kami itu. Koleksi. Hai itu. Zaman. Masih. Lumpunya masih yang gini loh. Masih yang gini loh. Masih yang gini loh. Oh iya. Ngikutin Storm. Comic Storm tuh. Tahunya dari. Hai. Sampai akhirnya. Beli jergamnya terpisah gitu. Terus siapa. Roll Jigster. Roll Jigster. Oh iya. Harap yang maya itu. Wah. Itu juga. Kamu belum lahir. Belum. Tembak loh. Kok lahirnya kapan? 22. Hah? Apa? Enggak. Kok tua banget? Apu. Gendat ya. Sembilannya. Sembilannya. Kamu yang dibentuk. Aku baru lah. Aku baru berdua tahun. Oh baik. 99. Iya. 99. Jadi. Ya. Aku baca high juga. Cuman. Waktu itu. Bahkan. Bukan gak? Masih-masih majalah. Tapi. Waktu kalian dapat. Ini. Apa? Awards. Aku tahu tuh. Tahun 2015 ya. Iya. 2014. 2014 tuh. Nah itu masih ada di majalahnya tuh. Oh. Kantor. Gue tahu tuh. Waktu itu aku gak tahu. Ada kantornya dimana. 99 ya tuh lah. Empatnya ya. Iya. Sudah tutupan. Udah udah. 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 Udah pasti udah gak masih tahu ya. Apa-apa. Belum-belum. Oh. Itu cover juga kan. Iya. Lagunya Skitro. Judulnya Aileen juga. Oh banyak ya. Aduh. Aduh gitu. Aduh gitu. Tim. Pamit. Dadah. Tiga. Dua. Dan Drew. Dan Drew. Tiga. Tiri. Y� new. Dee.